saya pasang satu lagi yang sebelahnya jadi pasangnya ini aja gak perlu kita nyurut di kira-kira lurusan sini terus kita raba aja di sasisnya bagian dalam dapet lubangnya tinggal ditempel aja ya selesai jadi gak perlu kita masuk seperti yang contoh saya contohkan pertama Assalamualaikum Wr Wb kawan-kawan yang beli Toyota Race atau Dayasuroki dapet karet ginian gak di lacinya saya ini dapet karet ginian yang harusnya menurut saya sih harusnya udah dipasangi saat di bengkel sebelum serah terima ke konsumen ya cuman ada beberapa yang memang kadang belum dipasang saya dulu beli mobil Fortune juga kayak gitu jadi saya sampai mobilnya dijual lagi saya bingung tuh karetnya untuk apa gitu nah ini karet ini Alhamdulillah saya tahu fungsinya untuk apa nanti kita akan pasang di tempatnya jadi dimana tempat masang karet ini saya akan sharing ke kawan-kawan semoga bermanfaat ya oke sekarang kita langsung pasang aja karet buah karet ini Toyota Race kalau kawan-kawan ke ban belakang ya ini ban belakang nah ini di dekat logo GR ini kawan-kawan raba aja di di sasisnya ya sasisnya tapi yang arah kesini ya arah dalam bukan arah ke ngadep ke kita tapi arah kesana itu akan ada kelihatan lubang nah dia itu dipasang di lubang tersebut jadi disini bukan di GR ya disini kira-kira disini terus kawan-kawan raba kara dalam nah disitu nanti saya tunjukin lubangnya seperti apa nah disanalah kita pasang karetnya tapi sebenarnya ini nggak perlu kita ke dalam sih masang seperti ini aja bisa sebenarnya cuman karena saya mau nunjukin lubangnya dimana nanti ini sudah dibawa taris jadi kalau kawan-kawan lihat itu ada ban belakang nah lubangnya ada di sini nih nih yang lubangnya ini ya nanti saya tunjukin nah ini nah disini nanti kita pasang karetnya kita pasang aja seperti ini ini karetnya ya seperti itu sehingga dia tertutup jadi nggak kemasukan air fungsinya supaya nggak kemasukan air gitu di di dalam sasisnya kalau kemasukan air kan rawan karat dan lain sebagainya oh ya sekalian saya ngolong saya baru tahu ternyata tankinya ini plastik ya saya baru tahu tuh tankinya plastik jadi ini atau hanya pelindungnya oh enggak ini tankinya plastik bukan hanya pelindung tapi memang benar tankinya dari plastik jadi kalau tankinya dari kalengan kalau kena sesuatu palingan kempot ya kalau plastik ini rawan pecah jadi kawan-kawan harus hati-hati ya jangan entang-entang mobilnya tinggi terus sembarangan hantam ada batu-batu yang di tengah terus dilangkai dilewati takutnya malah kena ini gitu lewat dari sini dari ini tulang tengah ini malah kena sini gitu ngeri juga nih kalau plastik tapi mungkin udah dirisain kuat ya karena ini kalau lihat motif-motifnya ini untuk memperkuat struktur juga oke balik ke topik jadi begitu cara masang karetnya jadi karet itu bukan sebagai hiasan aja di dalam laci nanti malah hilang gitu jadi gunanya itu tadi untuk tutup ini selanjutnya di sebelah sana ada juga gitu sama posisinya mirip sama gitu selurusan aja gitu seperti itu kawan-kawan sharing dari saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan singkat aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih